Intro Beralih ke informasi lainnya, pemerintah Kabupaten Timur Tengah Selatan di bawah kepemimpinan Bupati Paul Mela, Jumat pagi menggelar mutasi terhadap para kepala sekolah. Mutasi dilakukan dalam rangka promosi jabatan, perpanjangan masa jabatan, dan pensiun. Bertempat di Aula Inspektorat, Jumat lalu Bupati Timur Tengah Selatan Paul Mela mengangkat sumpah jabat kepala sekolah dari tingkat TK, SD, SMP, SMU, dan SMK. Didampingi para rohaniwan pendamping, Bupati Mela melantik para kepala sekolah untuk menuduki masa jabatan 4 tahun ke depan. Kepala sekolah yang dilantik berjumlah 69 orang, terdiri dari penggunaan kepala sekolah yang diperpanjang masa jabatan untuk periode kedua, promosi jabatan 11 orang, mengganti pejabat yang meninggal dunia 3 orang, berikutnya mengganti pejabat yang pensiun 6 orang, dan mengganti pejabat yang sakit permanen sebanyak 3 orang. Bapak-bapak harus diberikan pelayanan terbaik di sekolah. Yang sampai kembali sekolah kerja sendiri, guru-guru tidak tahu dikerjakan, atau masyarakat kontrol, kita tidak tahu, tidak bekerja dengan lebih. Yang saya contohkan, ada nombor 1. Bapak-bapak ada kepala sekolah yang menilai salah guna ke depan, walaupun belum 4 tahun, tidak mengganti. Mengayomi setiap aspirasi. Promola dalam arahannya mengingatkan para kepala sekolah untuk memberikan pelayanan terbaik dan pekat terhadap sosial kontrol. Kepala sekolah juga harus mampu mengayomi setiap aspirasi dan bekerja sama dengan semua komponen di unit sekolah yang dipimpinnya, baik itu guru, orang tua, murid, dan masyarakat. Bupati Mela menegaskan tidak akan segan-segan mencobot jabatan kepala sekolah yang bertindak menyimpang dalam menit sekolah termasuk dana-dana yang dikucurkan pemerintah. Bupati Mela mengingatkan para pejabat untuk menunjukkan 5 kompetensi sebagai kepala sekolah yakni kepribadian, manajerial, akademik, sosial, dan kewirausahaan. Poljelerik AFB TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!